Mabru, di video kali ini gue akan review season 3 Arena Breakout yang akan rilis di tanggal 19 Januari nanti. Ada banyak senjata baru seperti Groza, Fama, Suomi, Auge, dan beberapa gear terbaru. Serta ada map baru yang namanya TV Station juga. Mau tau lebih lengkapnya? Tonton sampai habis. Dan buat kalian yang mau tau apa-apa juga game Arena Breakout, bisa langsung ke website gue yaitu www.orizastore.com Atau kalian lagi cari akun Gamesultan, langsung aja follow Instagram at kita jubel.net Let's go Mabru! Yo Mabru, langsung aja kita bahas ya Arena Breakout Season 3 Mabru. Wow, pastinya ada map baru TV Station Mabru atau Stasiun TV ya kan? Ini asik banget sih. Dan katanya Mabru, ini tuh lebih keras dari Armory Map-nya. Ya gue gak tau nih, gue beneran baru nyoba ya. Live sambil main sama kalian ya kan? Ditonton kalian ini, kita coba bareng-bareng ya. TV Station seperti apa. Dan ada banyak senjata baru ya Mabru ya. Seperti yang gue pake sekarang kayak gini, Groza. Ya, ada Fama's ya. Fama's ini, wah mantep banget sih Mabru. Mengkokil. Ada AUG juga. Ihide. Siapa disini penggemar senjata-senjata ini Mabru ini? Senjata sudah malah genda sekali. RPK sudah ada tamengnya juga. Bisa dikasih tameng ya kan? Ya, pastinya player-player badak ini mantep banget ya. Tapi tamengnya tidak menutup tinggi kaki. Jadi kalian hati-hati saja Mabru ya sama player doom-dum. Ada suami pastinya ini udah gue review ya. Ini sudah duluan ada di live server ya Mabru. Ini gue mainnya kan bukan di live server. Alias cuma beberapa orang saja yang mendapatkan fasilitas untuk masuk ke dalam game ini. Line server ini. Kan? Wah mantep banget sih Mabru ya. Di station TV ini lebih dari satu boss. Oke, biasanya kan di map lain cuma satu atau dua boss. Ini bahkan tiga boss di spasium TV. Wow. Gokil banget Mabru ya. Mantap sekali. Oke. Bakal banyak ada event baru-baru nanti dan battle pass juga Mabru ya. Yang pastinya skin-skinnya mantep gak sih battle passnya Mabru. Ya kan? Woo. Let's go Mabru. Kita langsung saja gas ke. Oke. Dan dia tuh ada armorik baru. Armorik baru tuh nah. Mahal banget sih. Lapis baja. Berat ya. Kecepatannya tuh berkurang 10%. Ini berat banget sih Mabru ya. Oke. Tarik lapis baja. Kalian harus lihat juga ini kecepatan gerakannya yang kurang berapa persen. Kayaknya ini yang paling worth. Ya. Level 6. Ini level 6. LM-nya gak usah pake yang bagus-bagus dulu Mabru. Kita pake yang helm bogul dulu aja. Gue mau review apa dulu ya. Oke. Groza ini pake peluru dari VSS. Gokil banget ya. Dia pake peluru VSS. Maman. Menurut kalian gimana nih? Groza pake peluru VSS. Yes. Wow sih. Oke. Gue akan bawa peluru lumayan banyak. Karena lo tau sendiri TV station ini katanya lebih berat ya kan. Jadi gue harus persiapkan dengan salam matang juga. Untuk bermain di TV station ini. Mencoba TV station. Let's go. Teman-teman. Mungkin gue bawa healing lebih banyak ya. Takutnya kurang lah bro. Takutnya ya kan. Oke. Minuman. Minumannya sehat dan bergigi. Apalagi yang kurang. Ah. Diterap. Oke. Ah mantap sih ini. Ya. Let's go. Kawan. Mungkin kita akan tes Groza ini di TV station langsung. Stasiun TV. Jadi. Kill ya. Lupa download. Download dulu kita. Jadi kalian. Yang belum download nanti. Jangan lupa di download ya. Mungkin gamenya akan sedikit. Makin besar. Tapi menurut gue ini gak bisa besar banget sih. Oke maaf bro. Wow. Ini pertama kalinya gue main di. Season 3. Let's go maaf bro. Mantap lah bro. Area logistik. Ya harus kalian tau untuk ngafalin map ya. Ini di pojok kiri bawah. Ini ketutupan mafescam gue sih sebenernya. Ada namanya kalau kalian pake bahasa Indonesia. Tipe sumber daya. Dan disini kalian tuh bisa tau dimana berangkas. Dimana tuh kotak senjata, kotak granat, kotak amunisi. Kayak berangkas. Paling deket disini. Tanda 2 deh. Tanda kuning. Cuman gue gak bawa kunci ya. Gue bingung sih main di map ini. Karena ini. My first time. Oke. Oke. Open scope-nya bagus sih Groza ini. Ntar gue belum nembak. Gue mau liat-liat dulu sih mabrut. Tempatnya jalan-jalan dulu ya kita. Sini ada bisnis with case. Oke. 33 menit. Kita harus tau tempat ekstraksi juga. Ekstraksi. Pemutus arus ventilasi. Terbuka dalam 10 menit terakhir. Gue beneran gak nonton streamer-streamer lain yang udah streaming soal TV station. Jadi gue tuh bener-bener baru nih. Sama kayak kalian ya. Yang belum nonton. Yang belum main di TV station. Oke. Ini bener-bener gue masih baru banget. Jadi kita gas aja. Yang mabrut yang baru datang. Jangan lupa di like, di share ke temen kalian. Subscribe, aktifkan lonceng. Biar live kita ini makin rame. Karena ini karena mereka ini makin rame. Bukil juga ya. Sekali nembak. Langsung bleeding. Sakit juga nih. Dan dia tuh ada 3 boss. Kira-kira peluru gue cukup gak ya. Dia pake peluru VSS. Biasanya. Yang kayak gini tuh gampang habis gak sih. Tapi kalau VSS fire rate-nya kencang. Kalau ini fire rate-nya. Fire rate-nya gak begitu kencang sih. Ini beneran apa ya. Kayak labirin tau gak sih. Ini ada ruangan kunci yang harus kalian hafalin ya. Disini ada ruangan kunci yang harus kalian hafalin. Kunci ruang 4 cadangan. Mungkin di dalam ada save case. Gak ada. Gak ada save case. Ya. Bisnis with case. Tapi biasanya kunci yang disini tuh murah. Oke. Ada yang ketrigger. Ada yang ketrigger. Wah. Gue belum atur sensitivitas ini. Oleh sensitivitasnya. Gak kayak biasanya gue. Oke. Mati. Militernya sakit loh. Dia bener-bener mirip kayak yang di armory. Kayak sekali nembak tuh bisa langsung bleeding kitanya. Jadi siap-siap lah buat kalian yang gak bawa perban. Kalian bakalan bingung. 110. Tadi ada yang ketrigger pak bro. Kemungkinan player. Kita ketemu player. Real player. Recoil dia agak amburado loh. Gue rasa ya. Gue rasa dia agak amburado. Dia pake M4. Wow. Diliatannya M4. Kalian akan mudah sekali menemukan M4 disini teman-teman. Dan ini armor helm level 4. Militernya pake peluru A1. Wow. Gue kan baru tau mah bro ya. Jadi gue heran aja gitu. Gue kayak belum menemukan militernya yang sama boss. Yang sama boss. Dan ini pelurunya A1. Bisa kita pungut-pungutin. Secepat kaya kita nih. A1 semua. Wah gokil banget sih mah bro. A1 lho. A1 bisa-bisa turun harga ya. A1 tuh mahal harganya. Ini ada M16. Oh iya M16. Kita cek ya. M16 ini pelurunya apa mah bro. A1 juga. Kita bisa nyopot-nyopotin A1 ini mah bro. Dan ini pastinya. Wah mantep banget sih. Gokil. Full senyum nih. Pengguna senjata H4. Senjata model-model X4. Eh kan full senyum gak sih? Wow mabruk. Kita pake A1. Oke. Siapa yang ke trigger? Kurang dari separuh. Jadi kemudian ada beradol kan? Gak tau. Tinggal atur sensi aja sih. Oke. Dimana Tangga. Lift. Oh my god. Gue bingung. Masih hafalan mah bro ya. Ini ada Apa ini? Jangan mah bro. Oke. Sambil isi peluru. Sambil jalan. Tadi gue mau kesini. Tadi gue. Tapi udah kelewatan. Jauh. Siapa sih yang tebak-tebakannya? Di atas. Gimana cara naik ke atas? Sini. Bukan. Gimana tangganya? Siapa yang tembak-tembakan sih? Itu dia. Fire. Fire-nya bagus. Fire-nya. Ya. Siapa yang tembak-tembakan sih? Siapa ini? Dia pakai AKM. Gua cek lah pelurunya mah bro ya Wah Pake BP men Semua militan disini pake peluru emas Wow sih Mantikau Si peluru dulu mah bro Kita bakal memerlukan peluru yang banyak gak sih? Kita bener-bener mau memerlukan peluru yang banyak Gua pake peluru level 4 ini mah bro SP6 ya Peluru emas yang kelas paling bawah Level 4 apa level 3 sih? Misalnya musuh kalian tuh Lawan kalian badak Membangkannya ke kaki ya man teman Jangan lupa Membangkannya ke kaki Halo 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 Si Ini Bener-bener asartopu banyak sekali jadinya ya Gua suka nih peluru peluru kayak gini mah bro Bisa-bisa main di TV Station tuh Bisa bikin cepet kaya sekali Gita ya Gue suka nih model-model map Seperti armory Yang bisa bikin kita kaya Dan ini ada SKS SKS apakah pelurunya Emas juga dikasih Dia pake armor level 4 Spartan Spartan menurut gue itu Level 4 yang enak Woi Oke Hati-hati Di sini ada kotak box Uangan listrik Serigala putih studio rekaman Kurangan dari separuh Amona TV Station Mungkin map ini Apa ya Gelap-gelap gini tuh Bikin Menakuskan Pull Area kontrol pusat Coba kita pull ya Area kontrol pusat akan dikunci dalam 30 detik Weh, weh apa ini weh Weh Kepat kekau weh Weh Kok, kok ada gas gini weh Waduh mati aku reng kaya gini Gue mau nanya teman-teman Itu fungsinya apa Buat ekstrak atau apa Aduh, aduh, aduh Gue ditembak badan Langsung mati ini Bisa-bisa langsung mati ini Kalo ditembak badan Sakit weh Oke, masih batu-batu Di bawah gue ada play player nih Aduh gasnya Racun-racun Kita gak bisa kesana lagi dong Kita gak bisa kesana lagi Gimana dong Gue gak pengen ambil berangkas Sama bro ada tempat ekstrakan disana Map ini memang agak rumit sih Tapi gue suka Kita bisa buka ini Oke Kunci gudang Kunci penyimpanan gudang Wah, lootingannya banyak sekali di dalam Wow, worth it sih Beli kunci disini ya Ada kamera mahal tuh Kameranya gak bisa jadi lootingan Bro Kunci gudang disini Portal box Wajib masker bang Oke, berarti kita mainnya Pake masker ya nanti Kita pake masker nanti berarti Dari sini ada ekstraksion Poin Wow, 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 wow Wow, wow, wow Kelam jam bro Tiga, udah Ya macem-macem ya, adek This is Ocha Desert Oke, ma bro I'm 16 Kita copotin dulu pelurunya ya Alright Gila, pengumpul peluru banget gak sih disini Kalian nge-kill militan aja udah bisa pulang loh A1 itu pelurunya mahal, men Bener sih, ma bro Disini kalian perlu peluru Yang lebih ekstra sama healingan yang lebih ekstra Soalnya ini militan-militannya Kalo nembak, sekali nembak tuh Bisa langsung bleeding gitanya Gitu loh Ya Oke Gue udah lewatin logistik area ini ya tadi Oh, gue udah bisa balikin tempat tadi Coba Tadi tuh kayak Bentar, bentar, bentar Yang lootingannya bisa tanpa kunci Dimana sih berangkas yang bisa tanpa kunci Yang tanpa kunci kita cek ya Disini ada baju-baju Jaket-jaket ini biasanya Menyimpan kunci Yang bener Tapi tidak ada Bentar, gue mau kesini Kayaknya gasnya udah berhenti deh Apa masih? Oh masih anjay Oh my god, maaf, gue jadi bingung Oke Karena ini pertama kali gue Gue mau ekstrak dulu deh Gue mau nyoba pake senjata lain ya Kita ekstrak Pake senjata lain Ada yang kontrol pusat Oke Coba disini ya Apa ini? Membalikkan pemutus arus di tangga ventilasi Dimana Tangan ventilasi Ini kayaknya bisa gue pencet disini 100 meter Oke kesana ya kita Kita kesana ya 100 meter Hei Hei Wee Sakit banget Sakit banget Yes Ya Ya Oke Kata Kita ganti Gue mau nyoba senjata famas Itu kan ada tunjuk ya Kalian kalau bingung nih tempat extraction Extraction ya Kan tadi ada kayak Apa sih Petunjuk Kalian pencet aja dah Nanti Kalian dikasih Tahu Di tempat Mana Kita bisa aktifin tombol ini Oke Oke kita balikin lagi disana Memang agak jauh ya Berarti kalau mau extraction disini Misalnya kalian main squad Kalian siap-siap aja Ada yang setup Di tempat extractionnya Biar gak diambil sama musuh Maksudnya gak Dijagain musuh Ntar gue baliknya bingung sekarang Mengocek kira-kira di map ini bisa main mode penyamaran gak Menurut gue enggak Model-model kayak armory Dan map ini tuh diatasnya armory katanya ya Gue liat si nutingannya sih iya Ya karena Hampir semua militan disini tuh Ngeluarin peluru emas Jadi Menurut gue Map ini gak ada Cover topsnya Mode penyamaran Tapi ya gak tau Liat sih nanti aja mampu ya Lagunya mantep banget deh Oke Manjai Manjai Mantep sekali mabro Oke Kita sekarang pake famas mabro ya Dan di match kali ini Gue pengen mencari Lokasi-lokasi Save beneran mencari ya Semuanya Oke Ke arah sana Coba kita cek Tanda kuning Disana ada save Gue gak tau ini kunci apa enggak Kalau kunci Ya Gue kasih tau aja Kunci apa yang harus kalian beli mabro Oke Disini Dibalik disini Hmm Tengok sini sepertinya mabro Sekalian nafalan map Wow Ini bener-bener studio banget ya TV station Oke Wuuu Disini mabro Save-nya Dan Kita harus menunggu selama 1 menit Untuk buka Ya mirip kayak yang di Northridge ya Save-save Northridge Selama 1 menit Kita bisa jaga-jaga Cek-cek Sekitar Ini ada loading-an Ini kayak gini Biasa ada Apa namanya GPU ya kan Fotogranat Kita cek-cek lah mabro Dariin aja tuh ya Perang-perang Gak usah peduliin mabro ya Cuek kita Mau ada cuek Cuek-cuek-cuek Oke Oke Let's go Biarkan mereka berperang Udah berapa Sudah kebuka Berangkat selasi ya Merah please Oke Not bad Looting-an ya Oke Ini banyak sekali save-nya Total ada 1 2 3 4 5 6 7 7 Save Dan gue punya kunci ini Mau bro Kunci ini buat apa ya Buat Wow Jangan tembus aja kali ya Disini ada jangka-jangket Jangan tembus aja ya Disini bisa dibuka kan Ini kunci yang sebenarnya Kalian gak perlu beli Tapi Misalnya kalian terjebak Di ruangan tadi Dan kalian Nyari tempat keluar Ini banyak jalan keluar ya Kita bisa mencari Jalan-jalan Ini ya mabro Oke Coba cek juga disini Isik banget mabro ya Oke sekarang kita ke arah situ deh Ya tanda gue Ada save juga Kita bantai-bantai nih Yang merisik nih Bersi tau yang serem-serem Gua ada bom Itu dia ada musuh Misalnya ada musuh mabro All right Yes Gua gak teken ya Gua belum tau Rikali kayak apa Coba gua mainnya teken Ntar Misalnya dimana ya What Di kunci Why Why di kunci Kenapa di kunci mah bro Bosnya namanya siapa Gua belum awful Isi nama bosnya Oke Coba kita Buka sini Wah Wah Gak bisa ditutup Eh gak bisa dibuka lagi Kurang ajar Woy Kaget gua Oke ini kemerd Gua Gua belum hafal Serius Gua belum hafal Gua bakal coba lagi ya Man Gua cuma buka pintu Gak bisa Tutup lagi Mengerikan banget kan Jadi buat kalian yang belum tau Wah ini Wah ini Bahaya banget sih Eh iya Tenang Tenang Gua akan bahaskan dendam gua ya Kenapa bisa-bisanya itu Dipencet Kenapa bisa dipencet Sumpah Dengan kejadian tadi Gua harus belajar Ma bro ya Kita tuh Kalau mati Harus makin belajar Oke Kalau mati Harus makin belajar Sekarang kita pake maskernya Jangan lupa ya Masker gas Kita Yang ini boleh Efek anti racun Ah ya ini Ngeteplah Oke Helm kita pake Ini Yang biasa aja Sebenernya Alright Semakin belajar Kita harus semakin belajar Oke Jangan lupa pake Masker Di TV station Itu penting banget ya kan Oke 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 Pake masker ya guys ya Ini masih gua gak bisa beli Oh Tuh kan Gak bisa beli Keluruh famas Woy gimana arena breakout Bukan mau review nih Biar yang mainin game kalian Semakin banyak arena breakout Tapi kalian gak ngasih gua magazine famas Gua double aja ya Double senyata Dual senyata Ya guys kita pake RPK ini juga Ya Kita pake RPK yang ada tambengnya Kita bantai-bantai Datu boss Wuhu RPK nya Mantep banget ya RPK begini Tapi kita pake yang ini dulu aja Oke wabro Kita cari safe lagi Oke Ada 7 safe 7 safe Kalau gue tau itu 7 safe Dan ini apa nih Jalan bun tuh kan Jangan lupa pentiler dulu Mabro Let's go Bantai-bantai bossnya ya Kayaknya tidak terima Ini open scope-nya lama banget nih Dan gue berat ya Gue baru main yang udah berat nih Bawa 2 senjata gue Ini bener-bener sih Kalau kalian mainin disini Harus bedain step Lantai atas sama bawah Fire rate-nya kenceng Fire rate-nya kenceng ya gak sih Famas ini Menurut kalian gimana mah bro Dengan fire rate sekenceng ini Cuman gue cuma bawa 1 magazine Jadi gue bakal isi peluruh Dan isi peluruh Lagi mah bro Itu akan sangat melelahkan sih Oke 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 Kunci ruang kesehatan nih Disini kalian perlu kunci ruang kesehatan Ini gue langsung ke tengah-tengah Apa gimana tadi Serem banget Gue langsung ke tengah di kunci Man-teman Gak bisa Oh my god Target gue Oke Baru main langsung isi peluruh lagi Cakep Ini harga perisainya gak terlalu mahal ya Ini build yang gue pake Total-total sama senjata 70 ribu Dan pasti ada attachment yang Oke Yang akan cetak-cetak-cetak-cetak-cetak-cetak gitu ya kan Mabrut Tentu lah Gue pake nanti kan Buat lawan boss Mungkin Sampai kita Sampai kita Sampai kita Sampai kita Sampai kalo Ini Di sini Di sini ada sweetcase copper business copper business oke laci kantor laci-laci ini biasanya menyediakan secret document kadang-kadang ambil berangkat saya di tengah dulu biar gak kena corona yang bener yolo ya yolo dimana ini gua gak tau lokasi gua ditembak dimana aja sih oke wah gila kita pake fall wah masih healing lagi pergi berangkas nya dimana sih mati ga bun ayo 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 ajo ayo buka berangkasan cepet cepet sebelum militantnya nembak oke gue udah ambil berangka ya disitu kalian tau ya di tengah ini total ada dua berangkas perencanaan mp5 ini ada yang pake mp5 pelurunya apa sih mp5 7n men 7n tuh di jual mahal mah bro gue kira yang pake mp5 tuh nggak 7n gitu wah ini sih ini tuh udah kayak semua player disini Ajax kan di farmer pake mp5 dia kadangnya tuh pelurunya cuma peluru ungu tau kok kalian tau nggak oke pecah si Ajax tuh pake peluru ungu nah disini tuh militannya mp5 pun dikasih peluru 7n 7n tuh pelurunya mahal serius ini bener-bener inceren banget lootingannya ya tapi lu kalo asal ngeluk disini bisa mati lu karena ya yang main nggak cuma kita lu bayangin map sebesar ini bisa diisi oleh enam spawn mungkin enam spawn tujuh spawn dan biasanya kalau ranked kadang ngambilnya empat spawn gua udah di visi gas ya gua ke ruang perencanaan gimana ya gua sih peluru dulu deh gua sih peluru dulu mampu daripada kita apes di jalan gara-gara peluru abis ya kan oke Rui ini ada kunci ruang perencanaan kalian harus tahu itu ya kunci ruang perencanaan gua cek cek dulu ya karena ini gas yang belum diaktifkan oke sumpah ini berisik banget ini berisik banget serius gua mau ke ruang wawancara mah bro kita cek ruang wawancara nanti ada yang perang soalnya disini harus kita bantai-bantai dulu nggak sih kita setahunya seru-seru siap-siap kita ya nggak pakai pein killer setter penting di mepin ini będzie banget sih menurutku pengemurnya termahal lagi woi nyapa bosnya waaaaa apa itu Joy woi bos 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 bisa di standtlene by gua Gue tau harus ngapain sih Gue tau ini harus ngapain Gue bikin mati nalian semuanya Separuh tersini Oke FAMAS tunjukkan kekuatan Oke Abis baru FAMAS Ada yang mati ya guys ya Mana lo Weh sakit kali Seperti wallhack saya ditembak Rata ya Aku adalah boss disini ya Ocha Desert is the boss In TV Station Apa kau nembak-nembak Mati kau ya Bossnya tadi ya nih ya Kekar sekali nih boss Karena bom MK dia Rasakan bom MK dariku Aku bisa kaya disini dia pake Usas Usas dijual mahal Bisa sampe 30 ribu Kalo kalian tau Untuk batangannya Dan dia pake skop kali 2 Di vektor Lo tau skop kali 2 vektor harganya berapa Itu bisa 35 ribu sekarang Kalian kalo gak percaya bisa cek di live server Oke Vektor Ini vektornya ya Ya satu peluru tersisa Aneh ya Gak-gak aneh Militarnya lo tau Pake peluru apa Mabro 7N Alias peluru level Level 4 atau level 5 7N ya Ya pokoknya itu paling tinggi Kelas paling tinggi Tapi bossnya Dia cuma pake APN 6 men Peluru ungu Apa coba nih Mabro ya Udahlah Berarti kita prepelin aja Kalo ketemu boss kayak gini Ya Pelurunya tidak waktu di bawah Mending kalian ambil Militan-militan ya Terbawahannya Gimana-mana main namanya Bus pelurunya Emas gitu loh Tapi kan disini ada 3 boss Katanya Mabro ya Cuma 25 Isinya pelurunya Dikit banget sih Dua lagi boss Itu baru satu boss yang gue cek Boss yang lain yang mana ya Nampil 5 Nampil 5 ini pelurunya Emas Ini bossnya juga gak sih Doctagnya hilang Peluru BP Kenapa sih satu peluru disana Gila Fire attack kecembangan Valmas men Ada yang majuin gue Kakit gue Gak ada namanya tadi Mabro Gue jadi gak tau tuh Yang nanya namanya siapa tuh si boss Ya pokoknya yang lewat Depan muka gue Gue ajar lah Mabro Gak tau itu boss atau bukan ya Pokoknya yang jelas disini tuh ada 3 boss Total Bentar ya Gue jalan-jalan dulu Biar kita tuh hafalan juga Mabro Oke Hafalan Disini Disini udah kita lewatin tadi Luang baju-baju Studio musik ini Ada bajunya Jacket Yang bisa kita looting Ini looting lumayan sih Oke Disini ruang wawancara kita lihat Yap Kita perlu kunci untuk masuk ya Ada safe nya tuh Ya Ada safe nya Kalian perlu kunci Ruang pasca produksi Kalian cari aja lah Nanti di market Kalau kalian mau beli ya Kucinya mahal-mahal Banyak sekali Ini bener-bener seperti labirin ya Di dalam gedung ya Oke Area fotografi Area fotografi tadi kita udah belum Kita kesini deh yang bawah nih Zona istirahat Oke Bisa buka aja yang disana ya Oke Oke Kunci kamar gelap Oke Red room Red room Red room Sepertinya yang dibawah sini Udah gua cek ya Udah gua cek Safe safe nya Ruangannya Dari tadi udah semua belum sih Dari yang pake kunci Sampai yang gak pake kunci Yang gak pake kunci tuh Kebanyakan di tengah Dan satu tadi ada yang gak pake kunci Yang dipinggirannya Yang dipinggirannya Mampu Nih gua mau liat deh Vektornya ini Dia pake peluru masker What dia pake alam GS ya Wah mantep banget KSS gak tuh AP6 Ini sama berarti sama Bossnya Dupetnya headset GS Mampu Headset GS itu Yang paling mahal Di arena breakout Jadi worth it banget gak sih Tantor direktur Ada yang ngejar gua Ada yang ngejar gua Berani sekali dia Oke Lanjut kita Sini ke kanan Kita belok kanan Wow Direktur Aku pemiliknya sekarang Mabru Boss-bossnya udah aku bunuhin ya Aku pemiliknya sekarang Wah ada piala disini Sini dia 60 detik buka Dan disini ada kontak dokumen Biasanya ada secret dokumen Kadang-kadang ada secret dokumen Dan disini ada save lagi Mabru Di dalam sini Meri gua ini Tempat intinya gak sih Kantor direktur Yang maksudnya Save-nya tuh ada Dimana-mana Tetapi Menurut gua Kantor direktur ini tuh Dia bener-bener Kayak apa ya Kayak lu main di armory Kunci termahalnya tuh Commander ya kan Extract gimana aja bang Extractnya Tadi udah gua kasih tau Udah gua kasih tau sih Ada ini sih 10 menit terakhir nih Kalo misalnya Kalo misalnya kalian Bener-bener gak bisa Memanggil elevator Pemutus ventilasi Kalian gak bisa Benerin Tapi ini ada Ada ininya sih Mabru Ada Apa Ada info nya lah Tuh Kalo kalian mau Extract disini Kalian harus Benerin ventilasi disini Ruangan ini Ditanda gua kuning ya Gua berharap Dapet item merah banget Ya gak apa-apa lah Itu oke lah ya Ada bisnis suitcase Sehingga boleh Kalian lewatkan Drawer-drawer juga Oke Tadi gua udah Extract Pake Yang ini Mabru ya Membalikan Pemutus arus Di tangga Ventilasi Dan Gua mau nunjukin Yang kalian Harus nunggu Sampai Menit 10 Dan dikit lagi Menit 10 sih Harusnya di bawah ya Harusnya di bawah ini Tanda hitam Berarti di bawah ya Man teman ya Tanda ini Ini gelap-gelap Ini berarti di bawah Misalnya kita lagi di atas itu Ya terang itu Jadi apa Map kalian gitu Map Map lantai 2 Dan misalnya kalian ke bawah Nanti Yang gelap ini jadi terang Nah Jadi kalian bisa tau lah Bagian-bagian mana aja Yang Yang Apa Yang ada di lantai bawah Dan ada di lantai 2 Oke Ini coba nih ya Kan gue di lantai 2 nih Mau bro Ini tuh Ini Kayak koridor Ruang baca ini Studio rekaman itu Di lantai 2 Nah kita turun nih Ke lantai 1 ya Set Nah masuk kebuka kan Wow Oke Nah udah ada tandanya tuh Tadi ekstraksi terbuka Dalam 10 menit Kita langsung aja Gas Disini Kita cek Nah Ekstraksinya disini Gue gak tau sih Ini kayak bukan ekstrak banget sih Tempatnya Biasanya kan ada kayak kanal Gitu ya Ada kapal Ada kereta gantung Ini apa? Mau manjat kita Oke disini 20 detik ya Kalau gue memanggil elevator Coba kita memanggil elevator ya teman-teman Masih ada waktu buat hafalan ya Kita lagi hafalan Mau bro ya Oke Oh ini sebenernya ada lantai 3 ya Lantai 1 lantai 2 lantai 3 Nah Jadi ada tempat ekstrak di lantai 2 ya Wih apa itu? Pake fall dia Nah disini Mau bro Oke Elevator dibuka Oke Ini kalau ekstrak biasanya memanggil militant ya Enggak ya Gue gak tau deh Oke tungguin aja Liftnya lagi berjalan mal bro ya Jangan ganggu saya Mau pulang Oke sudah kebuka mal bro Goodbye 150 detik Wow 2 menit setengah mal bro Oke Disini kita bisa nunggu lama sih Kita bisa jaga-jaga dulu Misalnya sama squad kalian Kalian bisa jaga spot sini Ngepik-ngepik sini ya kan Sambil menunggu musuh datang ya kan Temen kalian Satu-satunya bisa disini jaga-jaga Takut ada yang begal Atau disini Karena 2 menit setengah itu waktu yang lama sih menurut gue Yang pasti kalau kalian lagi solo Jangan Stay di dalam banget sih Kecuali kalian pake shotgun kali ya Tapi percuma juga kalau shotgun itu Kalian di post 2-3 orang 4 orang Yang masih full Misalnya lagi solo percuma juga Kalian bakal mati Ini 3 menit terlalu lama Saran gue sih kalian ekstrak di bawahnya Yang 10 menit Atau kalian ekstrak disini Di pemutus arus setengah ventilasi Itu gak sandwich banget Soalnya kalau ini tuh sandwich Dari kanan kiri itu Luas banget mal bro Musuh bisa datang dari mana aja menurut gue Ada tool box disini Mabro Bikit lagi mabro Dan kita akan ekstrak ya Kita bisa sambil makan ya kan Karakter kalian juga perlu diisi perutnya Oke mabro Sudah tertutup Tadi gue liat 4 detik atau 3 detik Kalian harus sudah di dalam Jangan pas 1 detik Baru kalian mau masuk Karena ditutup Liftnya Oke Mantap mabro Auge? Dan ini scope Auge banget gak sih? Maksudnya signature nya Auge tuh gini Kayak lu pake F2000 Signature nya F2000 tuh Ya begitu tuh Kurang enak Ya kan? Tapi emang ini Bawaannya Auge harusnya begini Oke Kalo soal recoil menurut gue Oke sih coba gue tes agak jauh ya Menurut gue ini kayak mirip apa ya? Saingannya Saingannya AEK Saingannya AEK di peluru Peluru A1 M95 Ya Kalo AEK Apaya peluru BP AP Menurut kalian gimana nih? Mantep gak sih? Oke ini kita review cepet aja mabro ya Wow Liat airnya mabro Wow Semakin real bukan? Gue kok merasa kayak makin bagus ya Grafiknya Yang gue harapin Di arena breakout ini Bisa Berenang Serius Itu semakin realistis nantinya ya kan? Dan nanti itu katanya bisa naik mobil Arena breakout bakal Berkembang serius Kalo stabil menurut gue Dari Senjata-senjata A1 Atau si M995 lainnya Lebih stabil H4 ya Jujur lebih stabil H4 Dan ini tuh dia gak menggunakan Banyak attachment mah bro Kayak Senjata-senjata Groza tadi Itu tuh Pilihan attachmentnya tuh sedikit Kayak gak perlu Stock Stock modif yang Bagus-bagus banget Ya kan? Menurut kalian gimana? Apa yang terbaik? Groza? Falmas? AUG? Atau RPK dengan Shield-nya? Menurut kalian Apa yang terbaik mah bro? Kurang enak Menurut tuh Kalo ada mobil bang Wih Enak dong Seru Lebih Banak Pilihan Ya gak sih? Mapnya itu Besar loh Gue liat review-review di TikTok Ya itu mobil-mobilnya itu Dipake di map yang besar Ya lu realisis aja deh Perang di map besar Gak pake mobil Jalan kaki Apa kaki lu kagak Apa kaki lu kagak Apa kaki lu kagak Kagak patah itu Kagak kerang Gue setuju serius Gue setuju sama arena breakout Yang bakal Ngeluarin kayak mobil gitu ya Gue setuju banget Ya Jangan Jangan lu keluarin statement Kayak Ah lama-lama kayak PUBG ini game Ada mobil Ada mobil itu Beneran Bagus menurut gue Enggak ngikutin PUBG sih Enggak ngikutin game-game sebelah lainnya Kayak C.O.D. Enggak Tapi emang kayak Suatu kebutuhan Yang lebih realistis Di dalam game Menurut gue Oke Gue malah Seru Ya kan Jadi kita tuh bisa Kayak jalan-jalan Ya kan Ah gue setuju aja sih Kayak gitu Oke mantep lah bro Sudah reviewnya Mantap sekali Dan gue mau liat Store-nya sih Ya toko-tokonya sih Belum keluar Apa-apa sih Mau bro ya Kontaknya Ini ada yang keunlock Apa ya kira-kira ya Gue gak tau Yaudah Yaudah semuanya See you Next Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.